Well, hello, hello. Hai, Capricorn. Sekarang gilaan kalian ya, ini kayaknya aku harus naik lagi deh. Biar muat banyak, ya. Gimana? Ini aku agak ngebut sih, masih tanggal segini aku udah bacain kalian ya. Ini karena aku pengen segera ngebahas 2024 kalian tuh gimana gitu. Jadi ya, here I go. Yang baru ketemu sama channel ini, welcome, welcome, welcome. Welcome to the club, welcome to the family. Aku Dextra. Di sini, channel ini aku akan ngebahas berbagai macam topik ya, tapi terutama memang berkaitan sama Zodiac, menggunakan tarot, kartu tarot dan oracle. Sifat dari video ini general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan bong yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, at Dextra Tarot, ada di description box di bawah ya. Kita mulai general dulu nih. Waduh, langsung loncat. Untuk Capricorn di bulan Desember, kita udah happy-happy kebalik. Tapi apa membuat kamu nggak bisa menikmati kebahagiaan kamu di bulan Desember? Hmm, pada dasarnya di bulan Desember, bakal, eh bakal, bahkan dari awal bulan Desember tuh kamu udah happy lho. Tapi kok ada yang sepertinya menutupi kebahagiaan kamu. Kamu merasa kamu nggak pantas mendapatkan ini. Kamu merasa orang lain yang mesti diduluin dulu. Ya kan? Padahal kamu juga punya wish tersendiri lho. Cuma kamu terkesan kayak berpura-pura menjadi orang lain untuk memenuhi ekspektasi mereka. Atau kamu merasa bahwa, nggak usah aku duluan deh, orang lain aja. Kamu kayak ngalah gitu lho. Ada kesan mengalah di sini. Ya kan? Kayak, mungkin kamu kebiasaan dididik seperti itu kah? Di lingkungan seperti itu kah yang membuat kamu ngerasa nggak cukup baik? Nggak cukup baik atau belum pantas untuk dapetin itu? For the five of swords. Ah, oke. Alasan kamu simple ya. Kamu nggak mau ada konflik ternyata. Se-simple kamu nggak mau ada konflik di sini. Ini kayaknya kurang naik, bro. Sempit banget. Lihat mejanya. Nah, gini nih, bener. Se-simple karena kamu ngerasa kamu nggak mau ada konflik di sini. Makanya five of swords-nya kebalik. Kamu males ada situasi yang bikin ribet hati dan pikiran kamu sendiri gitu. Ya. Lalu di sini ada the empress. Dan kamu juga ada the emperor. Jarang-jarang nih aku dapet sepaket sayang-sayang begini. Eh, ini bagus banget. The emperor dan the empress. What is happening? Hmm. Kayaknya bulan Desember ini banyak yang berhubungan kembali lagi sama keluarga mereka. Maksud keluarga kalian. Terutama datang dari ibu dan bapak ya. Atau orang tua kalian. Atau orang-orang yang kalian anggap sebagai ya keluarga. Mau sederah atau nggak sederah. Aku mesti galil lebih jauh lagi sih. Ada apa dengan emperor dan empress di sini? Ada apa dengan orang tua kalian? Apakah ada tuntutan yang memang harus kalian penuhi di sini? Ini yang membuat kamu cuma bisa berandai-andai gitu loh. Nggak bisa dipenuhi di sini. Atau gimana? Ada is of swords. Mungkin ada hubungan, ada dari kalian yang punya hubungan nggak begitu baik sama orang tua kalian. Jadi kalian literally memang langsung nekat hubungan sama mereka. Atau ini maksudnya adalah ada komunikasi yang to the point yang mungkin kamu sampaikan atau datang dari mereka ya. Untuk bisa membebaskan kamu dari keraguan atau bayangan yang skeptis di sini. Di sini kamu diminta untuk beranikan diri ya. Beranikan diri untuk memecah si kabut-kabut ini. Karena sebenarnya itu kamu cuma overthinking aja gitu. Sedangkan buat kalian yang mungkin mengharapkan adanya pasangan yang serasi, yang selevel, dan bisa dibilang sama-sama bervalue tinggi ya. Itu kalian bisa harapkan terjadi di bulan Desember ini. Terutama akan terjadi di pertama Desember sampai akhir Desember ya. Ada hal penting. Apalagi buat kalian yang udah punya anak kali ya. Ini keparentingan kalian atau kalian sebagai orang tua tuh sangat disorot atau dilihat di sini. Ya, ini lucu banget nih. Ada ibu, ada bapak, dan ada anak. Kayaknya kan ada kabar, kabar baik yang entah baik nggak baik sih, tapi memang sebenarnya ini baik ya secara umum ya. Ada kabar yang datang dari anak kalian, cuman mungkin kalian orang tua baru, jadi nggak ngerti cara berhadapan, cara menghadapi anaknya seperti ini. Jadi kamu kayak diminta untuk tegas dan buat keputusan gitu loh, di bulan Desember ini ya. Other than that, mungkin bukan anak kalian literally, tapi bisa aja bawahan kalian atau junior kalian gitu. Lalu di sini... Aduh, usah amat ini kartunya. Sebentar. Nooo, dia masuk kemana? Se, 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 yo. Nah oke. Sedangkan dari sini kita dapet kartu frying pan, trouble accusation, accusation. Ini ada masalah ya. Tapi kamu juga menghindar sih di sini nih. Kalau kita lihat dari kartu five of stars ke balik ya. Kamu malas nih kayak ada tuduh-tuduhan, jadi kamu memilih untuk menghindar dari sumber-sumber masalah dan cenderung mengalah. Lalu ada bear, danger, especially in money matters. Ya mungkin ini berhubungan sama masalah uang ya. Lalu ada marriage. Oh, ya ini yang tadi aku bilang nih. Ada ibu, ada bapak, mungkin kamu dapat setuju persetujuan dari mereka. Atau ya memang ini kamu yang mesti mensetujui pernikahan anak kamu atau saudara kamu. Atau ini kamu sendiri, finally, akhirnya akan ada pernikahan. Atau ya keseriusan di hubungan kalian. Begitu. Oke. Oke, oke. Kita lanjut ke relationship kalian ya. Kok aku bacain kalian kok deg-degan sih? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Kamu lagi kenapa? Inten sekali rasanya. Capricorn di bulan Desember. Di bulan Desember. Dekatan percintaan kalian. Kita ada by the book. Ini nyambung sama bacaan pertama ternyata ya. Yang tadi itu ada marriage. Ini kayaknya kamu akan ngikutin. Dan ada angka 11 tuh. Mungkin ini angka penting buat kalian ya. Kalian tuh akan finally ngikutin apa adat dan kata orang tua sih. Ini beneran kalian yang secara bertahap menuju ke pelaminan. Atau kalian yang dipaksa mengikuti aturan yang ada gitu. Mungkin akan ada negosiasi ya antara kamu dan orang tua kamu. Atau orang yang kamu hormati dan ketuakan ini. Ini bisa datang dari kamu atau dari ini ya. Dari keluarga pasangan kamu nih. Ada Ace of Cups. Tapi mau kayak gimana pun juga. Percintaan kamu sama pasangan kamu lagi indah-indahnya sih. Luap-luap. Penuh dengan kebahagiaan nih. Kalau aku lihat dari kata Ace of Cups ya. Lalu kita juga ada Knight of Coins. Iya sih. Kayaknya gak akan langsung nikah gitu loh. Ya itu mungkin terjadi. Cuman kalau kita lihat dari kata By the Book sama Knight of Coins. Kayaknya semuanya mesti dilakukan dengan sabar. Pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Ada strength ya. Jangan memaksakan ya. Karena sebenarnya proses yang pelan-pelan ini tuh justru akan menguatkan bonding kalian. Gak cuma kamu dan pasangan kamu. Tapi juga dengan keluarganya ya. Atau dengan circle-nya disini. Sedangkan buat kalian yang jomblo. Coba jangan memaksa orang yang kamu suka. Atau yang kamu gebet itu untuk segera jatuh hati sama kamu. Pelan-pelan aja makinnya halus. Kamu temenin hari-harinya. Kamu hadir di setiap detiknya. Di setiap momennya. Itu akan bikin kesan kamu kuat di hadapan dia. Dan kamu akan dianggap sebagai sosok yang sabar. Release your ex. Nah ini mungkin. Ini buat kamu sih. Untuk bisa menguatkan kamu dengan si orang ini. Ada baiknya kamu melepaskan hal-hal yang gak baik ya. Mungkin mantan kamu. Atau apa sih. Kayak energi-energi negatif yang memang harusnya sudah dilepaskan. Kebiasaan-kebiasaan lama. Atau perasaan-perasaan negatif yang masih terpendam sama kamu. Itu mesti perlahan-lahan dilepasin. Supaya kamu bisa puas. Kok puas sih? Bisa fokus energinya ke orang ini ya. Lalu ada vacation, relaxation, unwind, getaway. Mungkin ini kamu sih. Mungkin kamu dan pasangan kamu ya. Mesti banget. Gak lucu nih. Vacation, happy home. Ini kayak kebalikan banget gak sih? Pergi jalan-jalan dan kembali ke rumah. Artinya kayak kamu coba deh. Mesti atur-atur waktu kamu. Quality time sama keluarga kamu. Sama pasangan kamu terutama ya. Supaya gak terlalu stress. Supaya gak terlalu pusing. Supaya bisa ngeluarin. Apa sih? Unek-uneknya juga mungkin selama trip itu. Dengan kamu bisa jalan-jalan. Ini penting banget untuk kayak melep. Apa ya? Membersihkan energi negatif yang mungkin masih tertinggal. Kembali rumah gitu loh. Jadi kayak semacam refreshing. Supaya ketika kembali ke rumah. Semuanya tuh kayak merasa puas dan konten gitu loh. Buat kamu yang jomblo mungkin ini salah satu triknya ya. Ajak jalan-jalan sih. Ajak jalan-jalan. Dan kamu bisa menangin hatinya nanti. Gitu. Sambil cobat-cobat tentang masalah lu. Oke banget juga loh. Capricorn. Terus sekarang kita mau ke keuangan ya. Ada apa? Capricorn di bulan Desember. Di sini kita punya Angel of Balance. Iya nih. Seru banget. Kayaknya kamu bakal sibuk sih di bulan Desember ya. Akhir tahun. Bakalan sibuk banget. Tapi semuanya masih bisa dimanage dengan baik. Karena kamu nih lihat. Kondisinya ini ya. Kayak gak santai banget sih. Cuman semuanya tuh under control. Semuanya bisa dikendalikan dengan baik. Sambil kayak. Aduh aku tiba-tiba berdenging sebelah kiri. Artinya apa tuh? Ada yang ngomong ini. Desember nih kayaknya banyak yang ngomongin kamu. Dan kamu tuh kayak gak sabar untuk segera selesai gitu loh. Dari bulan Desember nih. Ini kan sayap kamu. Udah normal banget. Kamu tuh ada di situasi yang lebih tinggi dan lebih baik daripada ini. Cuman. Kayaknya harus bertahan dulu ya di bulan Desember nih. Kayak kamu apa sih ngepur ya mainnya. Supaya bisa ngebalancing semuanya gitu loh. Kayak semacam. Bisa dibilang kayak pengorbanan ya. Biar segera selesai bulan Desembernya dalam keadaan baik-baik aja. Tapi all in all semuanya bisa dimanage dengan baik sama kamu nih. Patch of Wands. Ada proyek baru. Dan mungkin jumlahnya lebih dari satu. Mesti kamu juga yang mimpin. Sebenernya menarik sih. Cuman kamu tuh kayak gak betah ya. Kayak segera kayak. Ya tuh. Gak menarik karena terlalu banyak kompetisi. Sedangkan kamu tuh pengennya istirahat sih sebenarnya. Cuman kayak. Kamu dengan komitmen kamu. Kamu dengan komitmen kamu. Walaupun sempet kayak ragu. Harus diambil atau enggak. Harus dikerjain atau enggak. Ujung-ujung gak tetep kamu kerjain sih. Soalnya kamu ini banget. Apa ya. Ngikutin aturan banget. Ya gimana ngikutin aturan. Kamu dibayar buat itu kan. Tapi mungkin orang lain akan ini ya. Akan kayak. Males gitu. Mager. Atau mungkin. Apa sih. Sengaja nyuri-nyuri waktu untuk gabut. Tapi kamu tuh enggak. Kamu tuh kayak stay true to the right line. The right path gitu. Defeat. Ada rasa kekalahan. Karena. Ini yang tadi gue bilang di awal tuh. Ada rasa kekalahan. Karena kayak. Aduh. Gue kepaksa banget. Kalau bukan karena kerjaan. Gue gak akan ngelakuin ini deh. Semacam itu loh. Yang aku rasain tuh. Capricorn. Apalagi kerjain project baru yang. Dari. Entah berantah nih. Kayak. Kenapa kamu yang jadi. Apa sih. Kenci percobaan disini. Udah gitu masih banyak yang harus diberesin. Ini semacam kayak apa ya. Anggap ini sebagai pembelajaran buat kamu. Supaya bisa naik. Ini sih. Naik level. Disini ada aset. Kata-katanya adalah. Ini mungkin gak harus buat semuanya ya. Tapi ini adalah tanda bahwa. Kalau misalnya kamu ada rencana untuk menginvest. Atau memulai. Membeli aset. Ini adalah saat yang baik sih. Di bulan Desember ya. Ini rewarding sih sebenarnya ya. Cuman kayak. Sebenarnya nge-repotin kamu aja sih nih. Kalau aku liat bulan Desember. Mungkin karena mau tutup buku gak sih. Akhir tahun tuh. Jadi rewo sendiri. Oke. Terus kita mau masuk ke. Ini ya. Ke advice. Kita liat ada apa buat kalian. Untuk para Capricorn. Di bulan Desember. Kita punya. Your commitment is being tested. Baru juga dibilang. Komitmen kamu lagi dites banget. Di dalam kerjaan dan karir kamu nih. Asli. Ngeselin saya emang. Lalu yang selanjutnya. Kita punya. Guilt. I release any beliefs that is that no longer assist in my soul's growth. Aku melepaskan. Cara berbikir atau kepercayaan yang sebenarnya udah gak mendukung perkembangan hidupku lagi. Termasuk orang-orang tadi ya. Itu perasaan-perasaan yang. Seberang sudah lepasin lah kan. Makanya dapet feelings. Aku deg-degan banget bacaan kamu ini deh. Healings begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. Kesembuhan hati kamu itu dimulai lewat perasaan. Makanya baik-baik sama diri kamu sendiri ya. Dimulai dari hati kamu deh. Baru kamu bisa nyembuhin orang lain. Atau mungkin dari hati kamu. Baru kamu bisa nyembuhin fisiknya kamu. Sakit fisik tuh sering dimulai dengan perasaan loh tadinya. Taukah kamu? Aku rasa kamu tau sih. Lalu ada prosperity. Yay! Give and expect the universe to give back to you. Believe that you are prosperous already. Have gratitude for everything you have in life. Nah ini sebagai reminder buat kamu nih ya. Kamu tuh sebenarnya dipenuhi dengan kekayaan dan keberkahan loh. Jangan ragu untuk berbagi ya. Karena dengan kamu berbagi sebenarnya itu tuh kamu sedang membagi diri kamu sendiri. Mungkin gak langsung kelihatan hasilnya saat itu. Tapi nanti akan kelihatan di masa depan. Percayalah bahwa kamu tuh udah lebih dari syukup gitu loh. Kamu punya HP untuk nonton ini. Kamu punya kuota untuk nonton ini. Kamu masih ada makanan untuk hari ini. Itu adalah hal-hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Kuncinya udah di rasa bersyukur ya. Gitu deh gengs. Hari ini tuh bacaannya judulnya apapun aku juga bingung ya. Karena sebenarnya bulan Desember tuh bisa dibilang bulan yang bisa kamu kontrol. Kalau termasuk bulan yang mediocre aja ya. Gak ada yang spesial atau kayak gimana. Cuman ini akan jadi bulan yang bisa dibawa santai gitu. Karena gak ada yang dadakan aneh-aneh yang bikin kamu moodnya naik turun ya. Semuanya itu ada dikontrol kamu. Gitu loh. Oh! Belum-belum. Ini nih pesan dari universe. Untung belum. Aku tutup. Eh kok dibuka? Ini nih. One step at a time tuh kamu ya pesannya. Satu hal dalam satu waktu. Jadi gak usah terburu-buru ya. Let it go. Ini nyambung nih sama tadi tuh. Yang let go. Of the old feelings atau old energy ya. Kayak tetap lakukan yang terbaik. Tapi juga jangan terlalu stress mengenai bagaimana dan kapannya. Lalu disini ada you are free to declare with bold or the city. This story is not over yet. Kamu tuh bebas loh. Untuk menentukan apa yang menurut kamu benar. Atau apa yang ingin kamu raih. Kamu gak lancang kok. Dengan kamu membela diri kamu sendiri ya. Apapun yang sedang kamu perjuangan sekarang. Itu belum selesai tuh. It is not over yet. Lalu disini ada petri reminder. Just do what makes you happy. Iya. Lakukan apa yang membuat kamu senang. Capricorn juga Desember. Then always won't open your doors. Kayaknya akan jadi judul video. Video hari ini adalah cara lama. Itu gak akan membuka jalan baru loh Capricorn. Walaupun sebenarnya semua masih bisa dikontrol ya. Tapi kayaknya udah mulai bosan deh kamu nih Capricorn. Judulnya apa ya? Gak tau aku nyambut awal yang baru sih ini sebenarnya. Aman aja. Aman aja ini. Anyway I think that's all from me. Kalau kalian pengen personal reading sama aku bisa langsung DM aja ke Instagram aku ya. Ada di description box di bawah. Terus buat kalian yang pengen konsultasi pribadi bisa langsung DM juga. Aku tulis di bawah. Sedangkan buat kalian yang pengen coba-coba baca kayak gimana sih. Bisa langsung follow Instagram dan TikTok aku ya. Namanya sama. Aku suka live disana soalnya. Jadi siapa tau kan mau cek-cek, mau tes-tes ombak boleh banget. Aku sambut kalian dengan tangan terbuka. I think that's all from me Capricorn. Thank you for letting me read for you. See you next video. Bye bye. Stay safe. Love you.